Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Kami Alhamdulillah Apa yang direncanakan Berangkat dari rumah jam 11 ya Nyampai ke Base Camp Putri Ini ke tempatnya rumah singgah Kang Barman Alhamdulillah tepat waktu yang dituju Yaitu jam 2 ya Jam 2 malam Alhamdulillah mereka lagi stand by di Base Camp Jadi kami saat ini bahagia sekali ya Mungkin disini kami ada beberapa Yang perlu ditanyakan kepada Kang Barman Mungkin Kang Barman ya Mengenai tentang Tata tertib naik gunung ya Semana mungkin Ini kan sharing Kang Barman ya Kami dari Cikurai Mungkin Siraturahmi ke Kang Barman ya Kang Barman udah berulang-ulang kali Naik jalur kami ke Cikurai ya Mungkin kami baru kali ini Hitung-hitung Siraturahmi ya Gimana Kang Barman kabarnya Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Kang Barman Tentang perseratan lain Gede pengrawa ini Apa saja yang perlu kita lakukan ya Untuk kami Dari Cikurai itu Biasanya kalau buat perseratan Taman Nasional juga udah mempunyai SOP Yang terutamanya Sehat Just Money Yang keduanya Mengisi pemulit Pendataan Online Terus udah gitu Stay di Base Camp Regis lagi di Base Camp Udah itu langsung Melampirkan berkas Yang data Dari data masing-masing sendiri Biasanya Itu buat pendataan Buat ntar Kalau misalkan Kalau ada apa-apa Di atas Yang mungkin Mudah-mudahan Jangan Sampai Ada Trouble di atas Jadi kalau misalkan Pendataan udah komplit Kita tinggal Cek Misalkan Kalau ada yang trouble Kayak gitu Yang utamanya sih Buat pendakihan Udah Teman-teman udah pada tau tuh SOP-nya pendakihan Yang pertamanya Kita Sehat Jazz money Rohani Yang keduanya mental Yang ketiganya Kita siap Menghadapi Track Yang Dari Misalkan Track yang Sulit Yang Yang Enggak Ibaratnya Enggak Gemenang Tang Itu harus siap Menghadapi Biasanya Kang Barman Kalau kuata Jika kami Ini ya 6 orang ya Biasanya itu Perjalanan berapa jam ya Kalau buat jalur putih Sebenarnya 6 kilo Biasanya Kita Minimal itu Perjalanan 6 jam lah 6 jam ya Dari base game itu Ya kan Kalau misalkan 6 jam Kalau misalkan buat pemula Apalagi Apalagi Bawa Seorang Seorang Sewek Biasanya Melebihi Jam 6 jam itu Biasanya Antara 8 jam Bahkan Bisa Kalau misalkan Memang Pemula Atau Perjalanannya Lebih santai Mungkin bisa Baratnya Bisa Sampai 12 jam Baratnya Jadi Kembali Ke Kondisi Kondisinya Fisiknya Mungkin Terus Ini kan Ini kan Sekarang Setiap gunung Lagi booming Tentang Hal-hal Yang Masuk akal Atau tidak Masuk akal Apa Panterangan Naik gunung putri Apakah Ada Persyaratan Maksudnya Apakah Ada mitos Atau tidak Maksud saya Rarangan Untuk naik gunung putri Itu apa saja Biasanya Kalau Buat Pendakian gunung Kalau Sekedar Lewat Ibaratnya Mitos Kayak gitu Ada juga Yang Pertamanya Kita Ibaratnya Jaga Apa ya Jaga Adat istiadat Ibaratnya Etika Kelebihnya Kesil Etika Sopan Santun Kita Ibaratnya Kalau Ke gunung Itu Bertamul Jadi Kita Harus Jaga Sopan Santun Etika Pendakil Ibaratnya Kayak Berarti Setiap Gunung Mungkin Yang Namanya Mitos Atau Hal Gain Juga Ada Ada Tapi Mungkin Itu Dikembalikan Ke Etika Pendakil Lagi Kalau Kita Sopan Santun Mungkin Gak Ada Masalah Terus Maaf Ya Tadi Ada Yang Kelewat Kang Barman Sekarang Simaksinya Berapa Ya Kalau Buat Simaksi Misalnya Kalau Buat Simaksi Buat Pendataan Dari Balainya 35.000 Itu Per Orang Plus 25 Kesehatan Plus Materai 2 Jadi Jatuhnya Hampir 65 An Hampir 65 Itu Buat Per Orang Itu Kalau Kita Pakai Jasa Biasanya Magi Biasanya Ada Yang 75 Dan 70 Kayak Gitu Beda Beda Ya Tapi Semuanya Juga Walaupun Beda Per Di Harga Mungkin Semuanya Juga Pasti Sama 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 Disini Kang 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 Barman Di Sama Berapa Orang Kalau Buat Di Beskrim Kita Dua Orang Di Raring Iya Terus Kalau Buat Tim Evakuasi Kita Sama 24 Jam 24 Jam Tim Buat Tim Evakuasi Tim Yang Di Putri Ya Semua Tim Kang Barman Semuanya Banyak Satu Sada Lagi Yang Dari Kooperasi Ada Oh Mungkin Teman Teman Disini Beda Dengan Kami Kalau Kami Dikelola Sama Warga Dan Desa Kalau Disini Pak Buyuban Atau Organisasi Ikut Serta Dengan Pengelola Termasuk Kerjasama Dengan Teman Nasional Jadi Kita Mitra Berarti Teman Teman Disini Kang Barman Bermitra Dengan Teman Nasional Terus Disini Juga Ada Beberapa Kelompok Kelompok Dari Maksudnya Dari Apa Itu Tadi Pak Guyuban Tapi Saya Selur Sekali Itu Bagus Berarti Disini Ada Motif Kerjasama Dengan Warga Bagus Mantap Terima Kasih Kang Barman Mungkin Besok Nanti Kita Pulang Dilanjut Lagi Sekami Minta Doanya Semua Perjalanan Kami Ini Mudah Ada Kelancaran Amin 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 Gak Ada Permasalahan Di Jangan Saya Merasakan Sendirikan Yang Namanya Orang Base Camp Kalau Temunya Apa Ada Apa Kan Ikut Repot Perjalanan Amin Dari Cipurai Aman Dari Mulai Naik Aman Juga Dari Terima Kasih Teman Teman Alhamdulillah Sekali Kami Udah Ngobrol Kesana Kemarin Dengan Kang Barman Dengan Orang Yang Bagus Washi Ketak Piu Sub indo by broth3rmax